Perjalanan kedua Raja Chulalongkorn Sebelum perjalanannya, yang kedua ke Jawa, Raja Rama telah kehilangan sebagian wilayah Thailand ke tangan Perancis. Saudara laki-lakinya, yang merupakan penulis buku hariannya menulis dalam kata pengantarnya bahwa setelah kekalahan tersebut, Raja jatuh sakit, depresi, dan marah pada dirinya sendiri karena kehilangan sebagian dari Thailand. Perjalanan Rama 5 yang kedua kalinya ke Pulau Jawa berlangsung pada 9 Mei tahun 1896 sampai 12 Agustus tahun 1896, berbeda dengan perjalanan pertama yang hanya diikuti oleh kaum pria. Dalam perjalanan kali ini, sejumlah perempuan dari keluarga kerajaan turut serta. Seluruh perjalanan ini dicatat dan kemudian diterbitkan dalam bentuk dua buah buku, A Journey of Overtuo Montes Tojeva Bihar, Ngem, King Cula Longkorn yang berbentuk catatan harian serta sebuah buku catatan resmi seluruh kegiatan raja selama perjalanan yang ditulis oleh Pangerang Somot Amorntan. Alasan utama kunjungan Rama 5 ke Pulau Jawa yang kedua kalinya ini, yang pertama adalah kebutuhan untuk memulihkan kesehatannya yang menurun akibat kegiatan sehari-hari di kerajaannya. Jawa adalah tempat yang baik untuk beristirahat, apalagi dalam kunjungan pertamanya, Rama 5 melewatkan suasana pergunungan di Jawa sehingga merasa perlu untuk mengunjunginya kali ini. Alasan kedua, karena terkesan oleh keramahan dan perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah India-Belanda kepada rombongannya dalam kunjungan pertama. Kali ini rombongan menggunakan kapal Maha Cakre, seperti sebelumnya, rombongan kerajaan juga mampir lebih dulu ke Singapura kali ini juga ke Bangka, sehingga rombongan baru akan tiba di Batavia siang hari pada tanggal 25 Mei tahun 1896. Dalam kunjungan singkat ke Bangka, Rama 5 dapat melihat bagaimana penduduk pribumi tampak takut kepada orang-orang barat. Hal sama pernah dicatat oleh Rama 5 saat kunjungan ke Pulau Jawa. Penduduk pribumi selalu menunduh atau membungkuk kepada orang-orang barat. Di Batavia, Rama 5 mendatangi lokasi dipajangnya patung gajan yang dihadiahkannya kepada Hindia-Belanda pada tahun 1871. Menurutnya patung ini didirikan dengan sangat bagus, lebih baik daripada yang ada di Singapura. Apalagi pada bagian kakinya dipasang alas batu dengan ornamen seperti candi borong budut. Rama 5 juga mengunjungi pasar, penjara, toko-toko, taman, dan banyak tempat lain sambil mengamati semua hal yang dilihatnya, termasuk cara berpakaian, makanan, dan minuman. Rama 5 mencatat bahwa kualitas air tanah di Batavia begitu buruk, airnya berbau dan bila dipakai menyeduh teh kualitas rendah pun airnya langsung memerah dan pekat. Sampai-sampai Rama 5 mencoba membandingkannya dengan air hujan yang ternyata menghasilkan warna normal ketika dicampur dengan teh. Dilihatnya orang-orang Belanda hanya minum air mineral saja. Setelah beberapa hari, rombongan Rama 5 berangkat ke Buitensop, Bogor menggunakan kereta aping, rombongan menginap di Hotel Belfui, sekarang Hotel Salak. Di sini Rama 5 dapat melihat bahwa para pejabat Belanda tidak secara langsung berhadapan dengan pribumi. Mereka membuat sistem administrasi yang hirarkis mulai dari Residen dan Asisten Residen yang dijabat oleh orang-orang Belanda dan di bawahnya adalah kepala-kepala daerah mulai dari Regen Bupati, Wedana, Asisten Wedana, dan Kepala Desa yang dijabat oleh bangsawan-bangsawan pribumi. Rombongan Rama 5 juga mengunjungi kebun raya dan berjumpa dengan direkturnya yang terkenal, Dr. Melixior Treu. Tujuan berikutnya adalah Garut. Berbeda dengan kunjungan sebelumnya pada tahun 1871. Kali ini, Rama 5 sudah meminta agar tidak diadakan sambutan-sambutan resmi bagi rombongannya, sehingga dapat lebih leluasa bergerak dan mengamati. Karena itu, perjalanan kali ini dapat berlangsung lebih santai. Di Garut, Rama 5 menginap di sebuah Hotel Dekat Stasiun yang dimiliki oleh Van Hort. Hampir setiap hari Rama 5 datang ke Kecipanas. Dalam perjalanan, ia dapat menikmati pemandangan gunung-gunung Buntur, Kracat, Cikurai, dan Papandayan. Di Garut, Rama 5 juga mendatangi tempat pembuatan sarung serta mengamati proses kerjanya, menyaksikan kegiatan panen ikan, menonton pertunjukan angklung, wayang, adu domba, dan lain-lain. Salah satu tontonannya adalah seorang penyanyi klub yang disebutnya sebagai orang Belanda kelahiran Jawa yang belajar menyanyi di Paris. Rama 5 juga mengunjungi situ bagendit yang indah. Di sini ia dijamu minum teh oleh Wedana dan asisten Wedana. Residen saat itu juga mengajaknya berjalan keliling kampung melihat rumah Sunda yang hanya memiliki satu pintu pendek dan tanpa jendela. Setelah itu diundang pula bertamu ke rumah residen. Suatu hari Rama 5 bersiap akan mendaki gunung Papandayan. Malamnya rombongan menginap dulu di sebuah pesanggerahan di Cisurupan. Sebagai hiburan, malam itu digelar pertunjukan ronggeng dan wayang golek. Di masa itu sebagian kalangan menganggap ronggeng adalah pertunjukan seronok yang bahkan dilarang penampilannya di Yogyakha, Solo, atau Surabaya. Dalam pendakian gunung Papandayan, Rama 5 menunggang sekor kuda. Sementara ratu dan perempuan lainnya menggunakan kursi yang ditandu oleh para pribumi, pendakian berhasil mencapai puncak dan selewat siang rombongan sudah kembali ke Cisurupan dan dilanjutkan pulang ke Garut. Dengan menggunakan kereta api, rombongan Rama 5 tiba di Bandung. Menjelang siang pada tanggal 17 Juni tahun 1896, rombongan raja disambut oleh residen dan asisten residen priangan, kemudian diarak oleh warga dari stasiun melewati kampung Cina sampai ke Hotel Homan. Rencananya Rama 5 hanya akan tinggal satu malam saja di Bandung, namun ternyata ada banyak hal yang tampak terlalu menarik untuk dilewatkan. Makanannya adalah yang terbaik sejak mereka tiba di Pulau Jawa. Jenisnya pun banyak. Di Bandung, Rama 5 mengunjungi Kuek Skol dan M. Kuelo. Juga menyaksikan pacuan kuda di Tegalega. Malamnya diundang ke Kependopo untuk menyaksikan Bupati Bandung dan Bupati Manonjaya menari tanda. Di sini Rama 5 asik berdiskusi dengan Bupati Manonjaya tentang cerita panji yang dibandingkan dengan cerita inau di siang. Tempat-tempat lain yang dikunjungi Rama 5 di Bandung adalah pabrik kereta api Sojite Tontodia, pertokuan di Bragaway, dan perkebunan teh di Ciumbului. Diceritakannya bahwa perkebunan ini awalnya menanam bibit teh sejek suan, namun setelah beberapa tahun, kualitasnya menurung, dan inilah yang sering disebut javate yang harganya murah. Setelah itu, bibit teh diganti menggunakan bibit dari asam. Rama 5 sempat menyaksikan seluruh proses pengolahan teh di perkebunan ini. Pada tanggal 19 Juni, Rama 5 pergi mengunjungi Curug Dago dengan menggunakan tandung, dilanjutkan dengan berkuda, dan akhirnya berjalan kaking. Saat itu gerimi, sehingga perjalanan menjadi agak sulit. Di jalan Rama 5 tertarik kepada satu jenis tanaman, dan memesan seribu bibitnya untuk ditanam di siang. Suatu malam, kamar Rama 5 di Hotel Homan, ternyata kosong tanpa ada penjelasan apapun dari pihak kerajaan, peristiwa ini sering diceritakan bahwa sang raja diam-diam pergi ke Curug Dago untuk melakukan meditasi, padahal menurut catatannya, Rama 5 hanya pergi menonton ronggan dan pertunjukan wayang. Tanggal 20 Juni, rombongan Rama 5 berangkat menuju Sukabumi lawat Cimai, lalu Cianjur, hanya semalam saja di sini, karena keesokan harinya rombongan kembali berkereta api menuju Garut, dan menginap di hotel yang sama seperti sebelumnya. Van Hork Pada tanggal 22 Juni, Rama 5 berangkat ke Wana Raja untuk pendakian menuju Talaga Budas. Sekembalinya di Garut, Rama 5 menisi waktu dengan menulis catatan perjalanan, mengunjungi pasar mingguan, dan menyaksikan perayaan sunat di rumah patih. Pada tanggal 25 Juni, rombongan berangkat dengan kereta api menuju Maus untuk kunjungan ke Cilacap. Setelah mengunjungi Cilacap, Rama 5 menuju Yogyakarta, mengunjungi Chen Candikalasan, Sari, dan Prambanan. Di Prambanan, Rama 5 meragukan urutan pemasangan relief yang saat itu sedang mengalami restorasi. Karena berbeda dengan relief yang terdapat di Kuil Emeral, di Bangkok, Rama 5 juga mendatangi taman sari yang rusak akibat gempa pada tahun 1867 ke Kedu untuk melihat Borobudu. Khusus untuk Borobudu, Rama 5 sampai 3 hari berturut dua datang ke sana dan memeriksa hampir mua detilnya, serta membuat banyak catatan. Setelah merasa cukup, perjalanan rombongan dilanjutkan dengan mengunjungi Kota Gedi, Solo, Surabaya, Romo. Lalu memutar kembali ke arah barat menuju ke diri, Madiuk, Semarang, kemudian dengan kapalnya ke Cirebon, Batavia, dan kembali ke Bangkok. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tolong komen dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.